Intro Halo semuanya, selamat datang di channelku It's time to learn English with Miss Nia Nah, di video kali ini aku bakal bahas tentang ungkapan bahasa Inggris atau yang lebih dikenal dengan frasa bahasa Inggris yang commonly used atau yang sering banget digunakan dalam percakapan sehari-hari Nah, ungkapan bahasa Inggris yang seperti ini sering banget nih digunakan oleh native speaker pada saat berbicara bahasa Inggris Nah, buat kalian yang lagi belajar bahasa Inggris atau pengen banget lancar berbicara bahasa Inggris kalian bisa banget nih menggunakan beberapa ungkapan bahasa Inggris yang seperti ini agar bahasa Inggris kalian lebih bagus lagi Nah, penasaran kan ada ungkapan apa aja yang aku maksud itu tadi? Makanya simak terus ya videoku yang satu ini Yang pertama Hey, how have you been? Atau boleh juga How's life? How have you been? Atau how's life? Itu kayak Hey, apa kabar? Dua Pretty good Pretty good Om baik kok Tiga Thanks in advance Thanks in advance Makasih ya sebelumnya Empat My pleasure My pleasure Atau boleh Pleasure is mine Itu kayak Sama-sama Lima Lima For real For real Benerkah? Atau beneran loh Gitu Enam Stop making up stories Stop making up stories Gak usah ngada-ngada deh lo Gak usah ngada-ngada deh lo Tujuh I don't buy that I don't buy that Oh gak percaya deh Delapan My bad My bad Salah aku deh Sembilan I have no idea I have no idea Aku gak tau Sepuluh It's none of my business It's none of my business Bukan urusan aku Sembelas Anything else Anything else Ada lagi gak? Dua belas For some reasons For some reasons Ini kalau diartikan kan kayak Untuk alasan yang banyak gitu kan Tapi bukan itu maksudnya Ini tuh maksudnya Gak tau kenapa Nah kayak gitu Jadi gunain For some reasons Tiga belas It doesn't make any sense It doesn't make any sense Itu kayak Gak ada ngaruh apa-apa Gitu Empat belas I'm easy I'm easy Itu kayak Aku mah apa aja juga ikut gitu Aku mah apa aja juga boleh gitu I'm easy Lima belas It's just a piece of cake It's just a piece of cake Itu mah gampang banget gitu Enam belas I'll take care of it I'll take care of it Biar aku aja yang ngurus I'll take care of it Tujuh belas Watch your mouth Watch your mouth Itu kayak Jaga ya ucapan kamu Jaga ya mulutnya gitu Delapan belas It's not a big deal It's not a big deal Itu mah gak penting gitu Sembilabelas Guess what Guess what Eh tau gak Gitu Dua puluh I'm in a hurry I'm in a hurry I'm in a hurry Aku tuh buru-buru gitu Dua puluh satu I'm about to leave I'm about to leave Aku udah pengen pulang nih Aku udah mau pergi nih Gitu Dua puluh dua No excuse No excuse Gak usah ada alasan ya Dua puluh tiga Pardon me Pardon me Apa kata kamu tadi? Bisa ulangin gak? Pardon me Dua puluh empat I'll let you know I'll let you know Nanti ya aku kabarin Dua puluh lima Talk to you later Talk to you later Itu kayak Nanti ya kita bicarain lagi Dua puluh enam Hurry up Hurry up Eh cepetin dong Cepetan dong Gitu Hurry up Dua puluh tujuh I'm speechless I'm speechless Itu kayak Aku udah gak bisa berkata-kata lagi gitu I'm speechless Dua puluh delapan Don't take it personal Don't take it personal Gak usah masukin dalam hati ya Gitu Dua puluh sembilan I'm feeling blue I'm feeling blue Ini kayak Aku tuh lagi sedih gitu I'm feeling blue Tiga puluh Please don't bother Please don't bother Gak usah gangguin deh Gak usah diganggu deh Gitu Please don't bother Nah itu dia tadi guys Tiga puluh frasa bahasa Inggris Ataupun ungkapan bahasa Inggris Yang sering banget digunakan sehari-hari Jadi aku harap Kalian bisa mempraktekannya Dalam menggunakan bahasa Inggris Kalian di sehari-hari ya Oke guys Sekian dulu ya Untuk video penjelasan aku hari ini Jangan lupa untuk subscribe Hit the like button And also leave your comment in here If you have a question And see you on my next video Bye-bye Bye-bye